Itu luapan amarah yang dilakukan oleh Boyan Hodak kepada pemain Persib Bandung Sebelum lebih jauh aku gak pernah bosan-bosan Untuk ingat ke teman-teman ketika teman-teman tonton video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Aku gak pernah bosan untuk mengingatkan Silahkan teman-teman tonton analisa tactical pertandingan Persib melawan Lion City Sailors Apa yang diluapkan oleh Boyan Hodak Di ruang ganti Persib Bandung Dari sisi tacticalnya sudah kita ulas Salah satunya bagaimana pemain Persib Bandung Takut itu enggan bermain di ruang-ruang sempit Ketika kita bicara bermain di ruang-ruang sempit Maka akan muncul itu duel satu lawan satu Nah itu salah satu momen yang dialami Persib Di bawah pertama kalah melawan Lion City Nah di video ini kita akan membahas Amarah ataupun statement yang disampaikan oleh Boyan Hodak kepada pemain Persib Bandung Sehingga bisa nih merubah Persib Bandung Dan apa titik lemah ataupun sorotan menohok Yang dilakukan oleh Boyan Hodak terhadap permainan ditampilkan oleh anak asuhnya di atas lapangan Oke yang pertama Boyan Hodak dengan jelas mengeluhkan pemain Persib Bandung Selalu melakukan umpan jauh ataupun long pass Nah jika kita bicara secara general ataupun secara umum teman-teman Ya pesepak bola Indonesia ataupun klub-klub di Indonesia memang doyan banget melakukan yang namanya permainan long pass Yang penting sampai aja ke depan Nah tanpa terlalu memikirkan bagaimana akurasinya Aku tidak bilang ya gak boleh melakukan long pass Jika long pass dilakukan bagus akurasinya ya itu bagus Namun demikian di sepak bola Indonesia kita salah satu elemen yang perlu ditingkatkan itu akurasi passing Silahkan saja tonton pertandingan Liga 1 Indonesia teman-teman Pun bahkan timnas Indonesia senior kita bersama Coach Cintayong Ada beberapa pertandingan akurasi passingnya masih di bawah 80%an 75-77% Yang notabene pemain-pemain yang mengisi timnas Indonesia kan bermain di high intensitas level match Dan masih kita temukan Nah jadi dari timnas passing akurasi tetap masih menjadi problematika Sampai ke klub pun problematika terhadap akurasi passing Dan aku gak kaget ketika Coach Koboyan Hodak Menyoroti mengapa selalu melakukan yang namanya umpan jauh Nah aku pernah bertanya juga Dengan beberapa rekan-rekan pemain Ini pengalaman aku teman-teman Kenapa dikit-dikit suka melakukan long ball Pemain pesepak bola di Indonesia Salah satunya tau gak teman-teman faktanya Khawatir melakukan yang namanya kesalahan Khawatir melakukan yang namanya blunder Jika bermain dari kaki ke kaki Oleh karenanya Untuk menyelamatkan diri Kasarnya kayak gitu lah ya Untuk menyelamatkan diri ya lakukan aja bypass ataupun long pass Entah itu akurasi yang sampai Atau tidak Dan statement dari banyak pemain-pemain asing yang ada di Liga Indonesia Kan itu pun disorot dia Bagaimana Liga Indonesia ini dikit-dikit bola panjang Dikit-dikit bola panjang Permainan posisional play Ataupun permainan dari kaki ke kaki Itu minor Ini bukan kita hanya bicara PRC Bandung Tetapi kita bicara level sepak bola Indonesia Dan itulah kenyataannya Nah kita masuk poin kedua Jadi Boyan Hodak di sesi amarahnya dia bilang lagi Ketiga back hanya berdiri melihat Nah ini pun menjadi Persoalan yang klasik ya Di sepak bola Indonesia Tadi poin pertama klasik Poin kedua klasik Apa itu? Istilah yang beken ya Ball watching Hanya melihat bola Hanya melihat Hanya melihat bola Tanpa melihat Pemain yang melakukan penyerangan Nah dalam konteks saat melawan Lion City Hal tersebut memang terkonparasi Nah salah satu kan ada andil lagi Oleh hand-hand goal dari Lion City Lewat throw in teman-teman Hand-hand hanya melihat bola Hand-hand tidak melihat Lawan Ataupun orang yang melakukan penyerangan Dan itu menjadi titik lemah Terhadap pertahanan PRC Bandung Yang dirasakan oleh Boyan Hodak Nah kita berkaca lagi Di level kompetisi Liga 1 Indonesia kita Overall bukan hanya membahas PRC Bandung Saat kita melihat goal-goal yang terjadi Sering itu Ball watching Pemain yang bertahan Hanya melihat bola Tanpa melihat yang namanya Orang yang melakukan gerakan Tanpa Ataupun movement of the ball Termasuk teman-teman Di level Timnas Ball watching Hanya melihat bola Itu menghampiri dan menjadi momok Bagi timnas Indonesia Baik bersama Coach Sintayong Coach Sinovaryanto Ataupun Indra Sapri Nah Jadi ketika kita terbiasa melihat Pemain-pemain bertahan kita Melakukan hal demikian Jadi gak heran juga Itu akan terbawa Akan menjadi kebiasaan Di beberapa momen pertandingan Yang kita tonton Teman-teman Kemudian yang ketiga Dikatakan oleh Poin Hoda Kalian harusnya dapat membaca serangan mereka Dan tidak perlu terjadi Yang namanya goalnya Poin ketiga ini Lebih ke reading the game ya Pembacaan Terhadap situasi di atas lapangan Plus Fokus konsentrasi Ya Jika kita berkaca Di pertandingan Persib melawan Lion City Memang dua goal tersebut Sangat amat disayangkan Bagaimana pemain-pemain Persib itu hanya melihat bola Dan ketika kita bicara Hanya melihat bola Ini kan ada kaitannya Sama titik fokus Sama konsentrasi Nah Itu juga Menjadi PR Kita-kita Di sepak bola Indonesia Ini bukan Sekedar omon-omon ya Teman-teman Ini fakta loh Konsentrasi Fokus Konsentrasi Fokus Konsentrasi Fokus Baik di pertandingan Persib melawan Lion City Atau Ya You know lah Yang teman-teman Pernah ingat Coba recall Pertandingan yang mana nih Di Benak teman-teman Di pikiran teman-teman Oh Kayaknya mirip nih Seperti yang dikatakan oleh Bawain Hodak nih Kalau misalnya Harusnya itu bisa dibaca Dengan bagus oleh pemain bertahan Tetapi tidak Nah ada kaitannya sama Konsentrasi dan fokus Coba Di pertandingan apa Momen goal Yang pernah teman-teman ingat Harusnya tidak terjadi goal Tapi karena tidak fokus Tidak konsentrasi Terciptalah Sebuah goal Silahkan Tulis di kolom Komentar Dengan sistem Tiga back Yang dimainkan oleh Persib Bandung Akhir-akhir ini ya Teman-teman Kemudian ketika bertahan Pake 5-4-1 So far so good Terus Terperbaiki sebenarnya Ini pertahanan Persib Bandung Nah tetapi Ya jika tidak Diimbangi dengan Konsentrasi Kemudian reading Di game yang oke Maka akan sering itu muncul Seperti goal-goal Yang diciptakan oleh Lion City Saya harus kegawang Dari Persib Bandung Kemudian poin keempat Harus lebih kompak Di lini tengah Nah ini pun Ya pada saat melawan Lion City Deddy Sama Klock Nah di beberapa momen Memang Dua pemain tengah Dari Persib Bandung Itu lebih mau bermain Dari samping Baik itu kiri Ataupun kanan Enggan bermain dari sentral Seperti yang sudah Kita ulas Dari sisi Tactical Yang padahal Jika kita bedah Saat Lion City Sailors tanpa bola Kan pakai shape 5-4-1 Banyak itu muncul rongga Di jarak Antara pemain belakang Sama lini tengah Dari Lion City Sailors Namun demikian Ya tidak Mampu secara Kompak Ataupun disiplin Dimanfaatkan oleh Pemain Persib Ujung-ujungnya lagi Main dari pinggir Dan statement Harus lebih kompak Di lini tengah ini Berkorelasi dengan Tambahan statement lainnya Jika takut berduel Maka jangan Bermain sepak bola Itu key point Penting teman-teman Nah Kita kebiasaan Di sepak bola Indonesia ini Kan bermain dari sayap Karena memang Kemampuan dan kecepatan Tactical Sangat amat Bisa terekspos Akibat pemain-pemain Yang dimiliki oleh Klub-klub di Liga Indonesia Winger-wingernya Sayap-sayapnya Cepat teman-teman Nah Di sektor tengah Di dunia sepak bola Teman-teman Ada yang namanya Corridor Hope Space Dan itu merupakan Korridor Yang Gemar Ataupun kerap Dimanfaatkan oleh Klub-klub Eropa Untuk bisa menciptakan Sebuah keberbahayaan Ataupun menciptakan Sebuah goal Nah Corridor Hope Space Itu kan Posisinya Agak lebih dalam Daripada posisi samping Atau Sentral Ada lagi Korridor sentral Teman-teman Yang ada di tengah Nah Saat Persib Bandung Melawan Lain City Sailors Dari lini tengah Sudah menguasai bola Misalnya Didi atau Klok Pemain Ada di depan mereka Di jarak antara Lini belakang Sama tengah Dari Lain City Sailors Disitu ada pemain-pemain Persib Bandung Teman-teman Gak diberi umpan Kesitu Nah Kenapa Takut duel tadi Karena kan posisinya Di ruang sempit Yang harusnya Jika Berani berduel Banyak sekali Kesempatan yang Dimiliki oleh Persib Bandung Untuk bisa Mengangai Pertahanan Dimiliki oleh Lain City Sailors Dan aku Seperti yang sudah Kita sampaikan di kanal Bukan di kanal Pembahasan taktikal Persib melawan Lain City Sailors Betapa Engganya ya Persib Bandung Bermain dari sektor sentral Yang harusnya Itu bisa Diokupansi Dan ditambahkan oleh Bawain Hodak Kompetisi ini bukan Seperti Liga Indonesia Ini jauh lebih baik Dan lebih sulit Aku sepakat teman-teman Itu jelas No Debat Dan yang terakhir Dari Yang aku Lihat Amarah Bawain Hodak Bawain Hodak bilang Karena kita Yang menyebabkan Masalah pada diri kita Ini penting ya Karena kita Yang menyebabkan Masalah pada diri kita Ya Saat melawan Lain City Overall Pemain-pemain Persib lah Yang menyulitkan Diri mereka sendiri Yang tidak yakin Dengan diri mereka sendiri Sehingga Apa yang harusnya Bisa tercipta lebih baik Itu tidak terjadi Dari video yang dipublikasikan Oleh Persib Bandung Amarah Yang ditumpahkan oleh Boyan Hodak Teman-teman Ya Aku berpikiran Kalau masih ada Orang yang mengatakan Persib Bandung Tidak serius Ece-ece Main-main Di level Asia ini Rasa-rasanya ya Dengan Amarah yang ditumpahkan Oleh Boyan Hodak Rasa-rasanya Kecil Kemungkinan Persib Bermain Asal-asalan Main Asal lewat gitu aja Bukan kecil pun Kemungkinan agak Tidak mungkin Persib Bermain Ala kadarnya Di level Asia ini Jika Ala kadarnya Lewat aja Pasti Boyan Hodak pun Tidak marah Tidak seperti itu Reaksinya Dan Ya Dengan posisi sekarang Persib Bandung Memiliki peluang Lolos ke Babak selanjutnya Teman-teman Itu pun tentu Dengan Bantuan Sudah diminta oleh Kutsi Boyan Hodak Di sesi preskon Selesai pertandingan Teman-teman Terhadap PT. LIB Agar waktu yang dimiliki Jadwal yang dimiliki Oleh Persib Bandung ini Bisa Dilakukan penundaan Kita lihat nanti Dinamika ke depannya Ya Perihal jadwal Permintaan yang dilakukan Oleh Persib ini pun Debatable kan Di media sosial Banyak akhirnya Mencontohkan Klub-klub elit Eropa Aku gak mau Masuk ke perdebatan Kusir Seperti itu Teman-teman Karena faktanya Ya Situasinya berbeda Banyak elemen-elemen Berbeda Salah satunya Jarak Antara Kota-kota Yang ada di Eropa Kemudian Jika kita Komparasikan Dengan jarak Di Indonesia Dengan negara-negara Yang dihadapi oleh Persib Bandung Itu kan lebar Banget Jauh banget Butuh yang namanya Recovery Time Nah Di kawasan-kawasan Asia Tenggara Teman-teman Liga Malaysia Dan lain sebagainya Banyak contoh Barang contoh Teman-teman Ketika Operator Sepak bola Mereka Memberikan Kompensasi Atau pembantuan Agar Klub mereka Bisa berprestasi Di level Asia Dan membuat Coevation Liganya pun Terangkat Sampai sini aja Gimana menurut teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Bye